5 fakta unik pohon sahabi yang disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih tumbuh subur sampai sekarang 1. Ditemukan oleh Pangeran Ghaji bin Muhammad Pohon yang kini dijuluki sebagai Doan Neliliping Sahabi itu pertama kali ditemukan oleh Pangeran Ghaji Dirinya menyakini ciri-ciri pohon yang ia temui adalah ciri pohon yang diceritakan dalam arsip dan sejumlah literatur yang terdapat pada perpustakaan Royal Arsip Dari rujukannya itu, kini pohon yang terletak di wilayah Sapawi, Provinsi Jaroka Ini diakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan ke Syam 2. Sudah ada lebih dari 1400 tahun Dalam penertian Pangeran Ghaji bin Muhammad, tidak dijelaskan informasi ilmiah yang menunjukkan terkait berapa usia pohon tersebut Namun jika benar, pohon tersebut telah ada sejak Rasulullah kecil Diperkirakan pohon itu sudah ada lebih dari 1400 tahun Pohon sahabi kini dirawat oleh pemerintah Yordania Kini sekeliling pohon sahabi telah diberikan pagar oleh pemerintah setempat Meski demikian, pengunjung dapat tetap masuk dan berteduh di bawah rimbunnya pohon 3. Menjadi saksi kenabian 3 manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibnu Hizham, Ibnu Sa'ad, Al-Baghdadi, dan Muhammad Ibnu Jahir At-Tabari Menceritakan tentang kisah Bahira yang bertemu dengan bocah kecil Calon Rasulullah terakhir Saat itu, Nabi Muhammad SAW diperkirakan berusia 9 atau 12 tahun Dia menyertai pamannya Abu Talib dalam perjalanan untuk berdagang ke Syuriyah Ketika itu, Bahira melihat tanda-tanda kenabian dari Muhammad kecil Bahira melihat Muhammad kecil selalu dipayungi segumpal awan kemanapun dia pergi Dari sanalah, sang biarawan yakin kalau pemuda itu memang benar-benar Nabi terakhir yang sudah diramalkan kedatangannya 4. Diberi gelar The Onely Living Sahabi Julukan ini memiliki makna jika pohon ini adalah satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup hingga saat ini Selain itu, pohon ini juga diberi judukan The Best Sintry oleh para ulama Islam Hal ini dikarenakan tumbuhnya pohon tersebut dengan lebat hingga masa kini Meski berada di tempat yang tandus dikarenakan keberkahan dari Rasulullah SAW 5. Tidak ada pohon lain di sekitarnya Pohon ini hidup di gurun pasir yang sangat panas yang terletak di Jordania Atau tepatnya 150 km dari kota Amman Uniknya, di sekitar pohon sahabi tidak terdapat pohon lain yang tumbuh Sehingga beberapa orang juga menyebut pohon ini sebagai pohon yang kesekian Terima kasih telah menonton!